Lembaga Kursus dan Pelatihan LKPR Dianpati Menyelenggarakan Program Kecakapan Kerja PKK Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Program PKK yang diikuti sebanyak 40 peserta didik tersebut Mencakup kursus dan uji kompetensi Tata Kecantikan Rambut Level 2 Hingga Permagangan Ketua LKPR Dianpati Adining Tias Prima Mengatakan kegiatan tersebut diawali dengan kursus Tata Kecantikan Rambut Level 2 Materi kursus yang diberikan mencakup materi cuci rambut Perawatan rambut, krimbat, blow dan dry Hingga membuat sanggul hairpiece Kegiatan tersebut sudah dimulai sejak April 2018 Dan ujian lokal di LKPR Dian Dilanjutkan uji kompetensi yang setara ujian negara di SMK Negeri Tiga Pati Adapun peserta didik yang mengikuti program tersebut Diutamakan dari golongan tidak mampu Setelah mengikuti uji kompetensi Peserta akan mengikuti magang di salon-salon Dengan program magang Peserta diharapkan bisa melakukan praktek lapangan secara langsung Dining mengucapkan terima kasih kepada Kemendikbud Yang sudah mempercayakan LKPR Dian Untuk melaksanakan program tersebut Tujuan dari program tersebut adalah Untuk meningkatkan wawasan, kapasitas, dan keterampilan peserta didik Tentang Tata Kecantikan Rambut Level 2 Kegiatan ini diawali dengan kursus Tata Kecantikan Rambut Level 2 Yang mencakup materi Kecantikan Rambut Kemudian ada perawatan rambut Yang ketiga Blue and dry Kemudian yang keempat adalah Membuat sandu hairpiece Jadi kegiatan ini sudah dimulai Sejak bulan April Dan kami mengadakan ujian lokal Kulian diri di LKPR Dian Dan dilanjutkan dengan mengadakan uji kompetensi Atau setara ujian negara Itu di TUK SMA Tidak Pati Pesertanya ada tempat berburu peserta didik Kemudian kami Setelah ini Kegiatannya setelah ujian adalah Melakukan pemagangan Di salon-salon Maupun kami juga Menderikan wawasan Bagi yang ingin membuka lapangan kerja Tujuannya apa sih Mbak? Tujuan program ini adalah Jadi ini adalah program PKK Atau memberikan kecakapan kerja Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Yang dipercayakan kepada Lomba-lomba kursus dan pelatihan artian Kegiatan ini berpujung untuk memberikan Meningkatkan kapasitas Memberikan wawasan kepada peserta didik Diutamakan Belum-belumnya tidak berhenti Sri Dewi Salah satu peserta dari Widoro Kandang Pati Mengaku senang Bisa mengikuti program tersebut Pasalnya Melalui program tersebut Dirinya bisa mendapatkan ilmu Blodray Krimbat Pelurusan Masker Hingga smoothing Lomba apa aja Mbak disini Mbak? Lombanya dari Blodray Krimbat Pelurusan Sama masker Smooting juga Ada ilmu Perasaannya gimana Mbak ikut Pak Tene Bapak teman baru Pengalaman baru Bisa cari pengalaman Setelah ini mau ngapain Mbak? Insya Allah mau kita salam Sementara itu Kepala Bidang Paut Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pati Endang Sri Mulyani berharap Program tersebut memberikan manfaat Kepada masyarakat Pati Terutama peserta program kecakapan Dirinya juga berharap Program tersebut bisa bekerja secara mandiri Hingga dapat mengurangi pengangguran Khusus artian ini memang sudah Exist dari tahun ke tahun Karena sudah terakreditasi Sehingga program BKK ini langsung dari Pusat Ditunjuk oleh pusat langsung Untuk memperoleh Program BKK ini Kemudian selanjutnya Harapan dari pemerintah Supaya tidak ada Pengangguran Dan siapa warga belajar Atau peserta yang dilatih Bisa Bekerja sendiri Ataupun bekerja di dunia usaha Dunia industri yang ada Di seluruh Indonesia Harapan kami Jadi kemarin setelah program ini selesai Kemudian dilaksanakan Uji kompetensi keahlian Di SMK Negeri Dikapati Mudah-mudahan semua hasilnya lulus Selain mendapatkan pendidikan Selama 200 jam Peserta juga mendapatkan Fasilitas berupa uang transport Seragam Hingga pemagangan Selepas mengikuti program Peserta diharapkan bisa Membuka lapangan kerja baru Atau setidaknya bekerja Di salon-salon kecantikan Riz Manto Simpang 5 TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!